KERICUHAN HINGGA ADU JOTOS KERICUHAN HINGGA ADU JOTOS ANTARA TIM OFISIAL INDONESIA DAN THAILAND DALAM LAGA FINAL SEPAK BOLA SEA GAMES 2023 MEMBUAK MANAGER TIM NAS KOMBES SUMARJI JADI KORBAN. Setelah pemukulan itu, Tim Nas Thailand pun jadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Kolom komentar akun Instagram resmi Tim Nas Thailand sampai dinonaktifkan lantaran serangan warganet. Tak ingin berlarut-larut, ofisial Thailand tiba-tiba muncul dan meminta maaf kepada KOMBES SUMARJI. Kejadian itu terekam dari Youtube Prof. Effendi Gasali. Berpula di saat Effendi Gasali melakukan wawancara dengan KOMBES SUMARJI untuk mendengar langsung kronologi kejadiannya. Tiba-tiba KOMBES SUMARJI kedatangan ofisial Thailand yang menurut keterangan akun TikTok Ed Chandra Dramar Gatama adalah pemukul manajer Tim Nas Indonesia. Ia datang minta maaf sambil menangis, kemudian berpelukan dengan KOMBES SUMARJI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!